Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program BISIK BINCANG ASIK bersama Komisi Komsos Keuskupan Bendung Oke, kali ini yang punya Komsosnya datang Pastur Barnabas Nono Juwarno OSC, halo Pastur Selamat pagi, siang, malam Pagi, siang, malam, Pastur, kabar baik ya Pastur? Kabar baik, San Hari ini kita bakal ngobrolin komisi sendiri Iya Ini pastinya bakalan suruh Tahun 2022, saya baru dengar tadi dari Om Sef bahwa program tahun 2022 ini akan berakhir di bulan Oktober Eh, bulan November November nanti ada pembukaan yang baru Ada pembukaan yang baru Oke, nah tahun-tahun kemarin nih, selama saya bergabung di Komsos ya Pastur Itu kan sering banget, bikin film Betul Dan lain sebagainya Ya, itu kan salah satu karya juga ya Betul Karya dari Komisi Komsos gitu Tapi kok sekarang jarang? Apakah gara-gara pandemi Pastur? Itu nanti kita juga akan ngobrolin salah satunya soal itu ya Pastur ya Baik ya Nah, kita ngawalin dulu deh Sebenernya tugas perutusan Komisi Komsos Keuskupan Bendung sendiri itu apa sih? Biar Sobat Komsos terbuka, tercerahkan gitu Ya, baik mungkin perlu di awal dijelaskan dulu ya Komsos, kadang ada orang yang mengatakan Komisi Sosial gitu ya Jadi kesannya kita mau bekerja di bidang karitatif Atau memberikan pelayanan di bidang sosial begitu ya Bantuan-bantuan sembako atau apa Padahal Komisi Komsos Jadi Komsos itu Komisi Komunikasi Sosial sebenarnya Nah, jadi pertama-tama sebenarnya Komisi Komsos ini kan berada di bawah keuskupan Maka tugas utama dan pertama adalah bagaimana kita mencoba untuk menerjemahkan Menghadirkan visi-misi Bapak Uskup sendiri Itu dasarnya Jadi kita tidak boleh lepas dari itu Jadi kita tidak boleh maunya sendiri Ya, tetapi yang jelas bahwa pertama-tama sekali lagi Menerjemahkan visi-misinya Bapak Uskup Ya, di dalam karya penggembalaan beliau gitu Nah, maka Komisi Komsos yang bergerak di bidang pewartaan melalui audiovisual Ini juga harus mengoptimalkan ya Setiap sarana-sarana komunikasi sosial untuk pewartaan gitu Jadi tugasnya ya memang sebenarnya sangat luas gitu ya Jadi tidak hanya membuat konten-konten dan segala macam atau film seperti yang dikatakan Kristen tadi Tetapi ada banyak juga masalah misalnya fungsi edukatifnya seperti apa Ya, kita memberikan semacam edukasi kepada orang-orang muda atau kepada umat sendiri Misalnya menggunakan alat komunikasi atau media sosial secara bijak gitu ya Karena banyak sekali di masyarakat ya Media sosial itu atau konten-konten yang dibuat oleh orang-orang yang Misalnya hanya untuk mengejar viewer, mengejar subscribe dan segala macam itu Lalu seringkali kurang mempertimbangkan aspek-aspek moral, iman, estetika dan segala macam Atau etika gitu ya Seringkali Lalu itu bertabrakan Dengan nilai-nilai yang dihadirkan oleh agama atau dalam hal ini gereja misalnya gitu Oke berarti Komsos sendiri ini menyikapi soal yang tadi fenomena bahwa Zaman sekarang kan orang kayaknya lebih cepat jempolnya ya Betul Pastor ya Apa jempol lebih cepat dari pikiran Iya jadinya banyak yang kasus-kasus disomasi lah dan lain sebagainya gitu Nah ini dari Komsos sendiri tadi menyikapinya bagaimana nih? Ya misalnya dengan hoax dan ujaran kebencian sejenisnya seperti itu ya Kita mengadakan pelatihan-pelatihan untuk kesadaran bermedia atau media awareness gitu ya Khususnya untuk orang-orang muda Nah kita sudah melakukan kegiatan ini di tahun-tahun sebelumnya gitu ya Ketika istilah hoax itu muncul kita berusaha untuk mencoba memberikan pelatihan Nah sempat kita juga bekerja sama dengan Menko Info ya Lalu dengan KWI, Komsos KWI Kita sempat mengadakan pelatihan itu di Lembang Dengan 100 orang muda dari Kusupan Bandung Antusias mereka? Lumayan ya luar biasa karena masing-masing juga diberikan pelatihan untuk membuat konten-konten positif gitu Yang bernada mencerahkan istilahnya ya Bukan untuk membuat suasana menjadi kerus, suasana menjadi kacau begitu ya Nah ini, jadi ini orang-orang muda diajak untuk bermisi di sana melalui media sosial begitu Tapi misinya nggak berhenti di sana aja kan Mo? Iya Masih apa maksudnya terus-terus berkembang juga Jangan jadi pas setelah acaranya beres ternyata yaudahlah gitu Bebar jalan gitu Ya memang Seharusnya memang terus di update gitu ya Terus di Apa namanya Di bangun jejaring gitu ya Maka kita pun Komisi Komsos ini ya Mencoba untuk membuat jejaring berdasarkan pelatihan-pelatihan yang sudah dibuat Karena tidak hanya yang di bidang audiovisual ataupun media sosial elektrik begitu Tapi juga di media cetaknya majalah gitu ya Kita juga mengelola majalah Nah ada pelatihan jurnalistik Nah maka wadah katakanlah grup WA Nah ini semacam menjadi jejaringnya juga dari Komisi Komsos ke seksi-seksi Komsos yang berada di paroki-paroki begitu Nah itu kan kalau misalnya pelatihan jurnalistik Mungkin Sobat Komsos ada yang pengen ikutan Tapi apakah ini hanya untuk kalangan tertentu saja gitu Yang aktif memang di Komsos paroki Atau boleh juga nih anak muda-anak muda yang kurang aktif Tapi pengen mencoba aktif nih saya Tertarik dengan dunia jurnalistik Karena tadi ada majalah komunikasi juga kan Sebenarnya pertama-tama untuk para aktivis di paroki gitu ya Nah supaya sejalan ya dalam proses karya pewartaan itu sendiri Dengan visi-visi Bapak Uskup gitu ya Juga dengan visi-visi yang berada di parokinya Supaya media-media sosial ataupun media cetak yang berada di paroki itu bisa berkelanjutan Seringkali yang terjadi gitu ya Teman-teman ya aktif, bagus, semangat gitu ya Tiba-tiba mungkin karena harus pindah studi atau harus bekerja dan segala macam Lalu tidak ada regenerasi Nah putus, tidak terbit lagi, tidak muncul lagi konten-konten baru dan segala macam Banyak moyang gitu Seringkali terjadi Nah lalu boleh saja sebenarnya terbuka untuk siapapun sebenarnya intinya ya Kami senang kalau peserta juga banyak gitu Karena artinya dengan banyaknya peserta juga akan semakin banyak kemungkinan terbuka lebar Kemungkinan untuk semakin banyak orang atau anak muda yang terlibat di dalam kegiatan pastoral melalui media komunikasi ini Ya karena kan kita gak akan tahu ya ternyata mereka adalah bibit-bibit unggulnya gereja Betul Yang bisa membangun gereja juga ya kan Tapi mereka selama ini kayaknya ngadem karena gak tahu ini saya harus kemana nih gitu Saya tahu informasi ini untuk ikutan pelatihan yang diadakan Komsos itu kemana gitu Atau dari siapa saya tahunya gitu Nah memang pertama-tama kita menggunakan wadah itu Jejaring WA Group itu di setiap dekanatkan kita punya itu Kemudian melalui media cetaknya, majalah komunikasi kita sampaikan Tapi memang yang paling cepat melalui WA Group ya Lalu tentu saja kita komunikasi dengan Pastor Paroki Ya supaya orang-orang atau person-person yang diutus oleh setiap paroki itu memang Diberikan tanggung jawab oleh Pastor Parokinya Ya merasa dipercaya juga Oh saya dipercaya diutus ya untuk mengikuti pelatihan ini gitu ya Jadi nanti ada rasa tanggung jawab ya bagaimana menerapkan hasil pelatihan Ataupun sungguh melanjutkan karya-karya pelayanannya secara baik begitu Oke, Mo sebelum kita lanjut ke pelatihan-pelatihan apa aja Tadi sempat minggung majalah, majalah gitu ya Iya Zaman sekarang Betul Langsung Reda-reda Malus baca gitu ya Iya kan Orang tuh kayaknya aduh majalah Padahal majalanya gak tebel-tebel amat ya Enggak, empat puluhan, empat puluh tujuhan paling lah sekitar itu Iya kan Tapi kalau orang sekarang tuh ngeliat majalah Aduh ntar dulu deh Iya Enggak dulu deh gitu Ini ada-ada Gimana nih Kalau dari komso sendiri apakah akan mengubah ke digital gitu majalanya Atau tetap secara fisiknya ada nih Betul Nah kita mencoba mempertimbangkan antara Maaf katakanlah generasi yang sudah rada berusia gitu ya Dengan generasi mudanya gitu ya Nampaknya dari beberapa penelitian Orang yang sudah berumur gitu ya Lebih senang secara fisik membaca Dengan majalah fisik gitu ya Salah satunya saya berarti Saya udah berumur berarti Jadi mungkin lebih senang lebih apa namanya Tidak ngebayang dan segala macam juga memang tergantung dari kualitas kertasnya gitu ya Jadi lebih enak mungkin membuka lembaran-lembaran kertas itu gitu ya Tapi untuk generasi yang mungkin di bawahnya itu Ya udah ngapain kok Ada-ada apa namanya Gadget gitu ya Lebih cepat, lebih gampang Membuka koran atau majalah dan segala macam Online itu tersedia begitu Nah memang ini menjadi tantangan tersendiri Maka di Komisi Komunikasi Sosial sendiri Sempat beberapa kali dibicarakan Bagaimana kita mau beralih ke yang digitalnya gitu Berarti ini baru pembicaranya ya Nah platformnya kita sudah bicarakan gitu ya Nah tinggal usaha bagaimana Memastikan bahwa kita akan beralih ke sini Tetapi nampaknya juga tetap dalam dua format gitu ya Yang fisik tetap jalan Yang digital juga tetap jalan Tidak dihilangkan ya Tidak dihilangkan gitu Jadi ini tetap menjadi apa Perhatian juga ya Untuk mengakomodasi kebutuhan dari Umat yang mungkin lebih senang membaca secara fisik gitu Kan kadang kalau misalnya membaca itu Orang mikirnya gini Majalah ini ya bukan majalah Kalau majalah fashion kan orang Tertarik banget kan Ini apa sih majalah komunikasi Isinya apa gitu Kan yang saya tahu adalah berita-berita paroki Seluruh paroki yang ada di bawah keuskupan Bandung Kalau misalnya ada acara diliput Nah ini ada beritanya gitu Selain itu apa yang menarik buat anak-anak muda Untuk dibaca moh Nah ini pertanyaan ya Juga tidak gampang untuk di ini ya Sebenarnya pertama-tama Majalah ini Mau menghadirkan proses katekese Ya kepada umat Pengetahuan Ya edukasi Ya tentang segala sesuatu Yang ada di dalam gereja katolik Ya mulai tentang ajaran imannya Moralnya Ya etika Kemudian tentang sakramen-sakramen Tentang liturgi Ya segala macam gitu ya Tentang gerakan anak muda Dan hal-hal yang memang menjadi Konsen kita bersama dalam kehidupan mengerija Jadi kalau memang Ini sangat tergantung dari Pengemasannya sendiri gitu ya Betul Nah tetapi Juga ini bukan majalah yang sifatnya apa ya Komersil Komersil gitu ya Jadi mungkin Tinggal bagaimana kita Membuat try out yang Semenarik mungkin Nah ini juga menjadi tantangan gitu ya Karena Kalau dilihat dari isinya Atau kontennya ya Ya memang itu Banyakan tulisan begitu Tulisan-tulisan yang memang Berisi pengetahuan Pengetahuan seputar gereja Begitu Jadi kalau misalnya Tentang zodiac Atau apapun orang-orang muda Nah ini kita mungkin Persentase Apa namanya Tampilannya yang Mungkin perlu diperhatikan gitu Tapi ini menarik gitu Berwarna gak mau Nah kita masih hitam putih Sampai sekarang ini ya Belum berwarna Ada keinginan untuk berwarna gitu Tapi juga kita memperhidupkan banyak hal Semoga sih kedepannya Si majalah ini akan semakin berkembang Dan juga Bukan hanya anak muda yang Tertarik yuk Tertarik untuk baca Tapi semua umat ya Betul Semua dari segala macam Usia juga Berminat gitu Untuk membaca majalah komunikasi Meskipun kalau dibandingkan Antara oplah dengan jumlah umat sendiri Di Kuskupan Bandung ini Sangat Sangat jauh Perbandingannya Gitu ya Kalau dibandingkan dengan jumlah umat yang ada Sangat sedikit lah oplahnya Jadi minjem aja nanti Kalau misalnya Saya kebagian nih majalah komunikasi Udah minjem aja dulu Kadang meskipun sedikit tuh masih Tidak habis juga gitu Maka kita seringkali udah Kita Bagikan Distribusikan ke paroki Silahkan dibagikan secara bebas Begitu Berarti ini salah satu PR juga sebenarnya ya Mo ya PR betul PR juga nih untuk Apa namanya Unit majalah ya Dibilangnya unit ya Mo ya Unit majalah Atau media cetak Media cetak Nah oke Itu majalah Terus Saya sebenarnya pengen ngomong pelatihan Tapi pengen Pengen ngobrolin dulu Sebenarnya karya-karya yang sudah dihadirkan oleh Komsos nih Kepada umat Di tahun 2022 apa Karena kan Dari 2020 Itu kita terbatas Gara-gara pandemi kan Jadi Kayaknya banyak nih Apa gerakan-gerakan yang Agak-agak terbatas Yang dilakukan oleh tim Komsos sendiri Gitu Ya di satu sisi pandemi ini juga Menjadi suatu peristiwa yang Menarik Menarik dalam arti begini Komsos muncul Mungkin juga semakin dikenal Oleh umat Itu Karena pandemi Kalau mau jujur Gitu ya Karena Disitulah mulai Misa Live streaming Oh iya Yang dikenal dengan istilah Online Misa online gitu ya Dimana-mana gitu ya Dan akhirnya Kuskupan-kuskupan Ataupun paroki-paroki Mulai mengusahakan hal yang sama Ya kebetulan Kami Komisi Komunikasi Sosial Di Bandung ini Kalau misal Live streaming itu Di paroki katedral Dan paroki katedral Sebelum pandemi Kamera-kamera sudah tersedia Ya sebenarnya untuk Membuat semacam relay Ke tempat-tempat yang Di luar ruang gerejanya sendiri Gitu ya Tapi Kameranya sudah Baik gitu ya Dan Sangat mumpuni Kualitasnya dengan audio visualnya Begitu Nah Jadi kita tinggal Udah Nambah sedikit Peralatan Langsung bisa live streaming Begitu Syukur bahwa Ini juga sangat diminati Ya Dan Akhirnya Kita juga Mulai Merambah ke Hal-hal yang lain Seperti Misalnya KTKC-KTKC tertentu Gitu ya Kita lakukan Dengan Media ini Gitu ya Live streaming Misalnya Kemudian Karya-karya yang lain Selama masa pandemi ini Mungkin Para penonton juga Sudah sering melihat Gitu ya Ada program Apa Podcast Rumah Noni Rumah Noni Bisik ini sendiri Kemudian ada Pojok Tante Wida Terus apa lagi ya Jadi lupa saya Film belum ya Film Belum ada yang keluar terbaru Film belum Ya di masa pandemi ini Rada susah gitu ya Memang karena sangat Oh iya Kursus Kitab Suci Yang dibawakan dari Pastor Leo Ya sempat sih Ada film-film pendek Yang kita buat Tetapi Akhirnya hanya Beberapa toko saja Juga yang muncul Gitu ya Di dalam Film tersebut Karena sangat terbatas Gitu ya Dengan Situasi COVID itu Kita juga Sangat menjaga Kondisi kesehatan Kita masing-masing Karena Saya ngobrol sama Beberapa orang Gitu ya Sangat menantikan Film-film yang Memang Dibuat oleh Komsos Gitu Rencananya ada Ada rencana untuk Aktif lagi yuk Gitu Selain podcast Sebenarnya yang sedang Masuk dalam Rencana kita Kita mau membuat Semacam Film layar lebar Gitu ya Bocoran ya ceritanya Bocoran Mau menghadirkan Semacam Semangat Spirit dari Fokus Pastoral Gitu ya Tentang Kebangsaan Nah kita Mau Mengajak Umat Katolik Di Kuskupan Bandung ini Untuk sungguh Menyadari Sebagai Warga gereja Katolik Juga sebagai Warga negara Indonesia Kita mengenal 100% Katolik 100% Indonesia Nah ini mudah-mudahan Film yang akan Kita produksi ini Bisa mengajak Dan Menjadi daya Tarik umat Di Kuskupan Bandung ini Untuk mengingatkan Katakanlah Tentang identitas dirinya Sebagai seorang Katolik Tetapi juga Sebagai seorang Warga negara Indonesia Ngobrolin masalah film Salah satu yang Saya alami Saya alami Selama bergabung di Komsos Itu adalah Castingnya Mau Jadi gini loh Maksudnya kita untuk mencari Bibit-bibit Baru Gitu ya Bibit-bibit yang Wah ini kayaknya tertarik Di dunia film Itu susah loh Gitu Karena mungkin Salah satunya adalah Informasi Karena mungkin mereka juga Gak tau Kalau misalnya Kita lagi Casting nih Buat film Gitu kan Itu juga Itu juga salah satu Bener gak om Kita susah loh Nyari-nyari talent-talent yang Untuk ikutan casting Padahal sangat menarik Sangat menarik Dan mungkin Di satu sisi Bisa menjadi berkat Bagi yang bersangkutan Banyak Apa namanya Talent-talent yang Mungkin awalnya dari Hal-hal yang sederhana Seperti ini Tapi Ketika ada proses pencarian bakat Dan segala macam Bisa Menjadi pintu Masuk Untuk Mengalami situasi Yang lebih besar Begitu Ya memang Ini juga sangat tergantung Dari sosialisasi Gitu ya Bagaimana Kalau kita mau membuat Atau memproduksi Sebuah film Lalu ada casting Untuk talent-talentnya Seperti itu Sebenarnya kita selalu Upayakan Kita juga memanfaatkan Instagram Ataupun Facebook Dan media sosial Yang lain Kita sebarkan juga Ke paroki-paroki Begitu Sebenarnya Mungkin Ada yang tertarik Mungkin pengen Tapi mungkin Dari dirinya sendiri Juga kadang ada rasa Malu dan Gimana gitu ya Atau jarak juga Beberapa kali Kita juga ke daerah Untuk mencoba Membuat film Sebenarnya potensi di daerah Juga luar biasa Betul Banyak orang Anak-anak remaja Yang berbakat Sebenarnya Untuk acting Untuk sungguh Mengekspresikan Dirinya dengan Sangat baik Penokohan-penokohan Yang ada Semoga sih Dengan adanya Apa namanya Media yang sekarang Kan ada Podcast dan lain sebagainya Itu bisa Terinformasikan Dengan Dengan baik juga Bisa Apa namanya Menjamah semua Umat Ternyata Tanpa Jarak memang jauh sih Tapi Informasinya nyampe Teknologi sekarang Udah canggih Mungkin bisa disampaikan Sekarang juga ya Jadi siap-siap Orang-orang muda Kususnya di parofi-parofi Di Kusupan Bandung Untuk Ikutan casting Sehubungan dengan Film Yang akan kita buat Kewalahan sutradaranya Siap-siap aja Siap-siap nih Om Stefanus Ini bakalan seru banget Ditunggu nih Film leher lebar ya Serius ya nih ya Serius Kok sayang Harus jadi So ini ya Fede diajak Aduh Dasar ya Karena gak mau jadi Artis nasional Jadi artis komsos Banyak loh yang bilang Saya ini artis komsos Artis komsos Tapi kan Yang ngeliatkan Seluruh dunia Tapi jadi Gimana Iya bener sih Jadi membuka pintu Jadi membuka pintu Rejeki juga Itu bener Jadi kenal kan Iya jadi kenal Soalnya kayak kemarin nih Saya ke paroki Yang di Lembang ya Maria Fatima ya Nah itu ada anak kecil Kita kan udah tayang nih Yang kemarin Yang di Lembang Dengan Romo Adi ya Iya dengan Romo Adi Terus udah gitu ada anak kecil Ngeliatin saya tuh gini Eh ntar dulu ya Ngeliatin aku kan Iya dah dah Siapa Jadi merasa Dikenal gitu Terus ada yang bilang Terima kasih ya Kemarin diliput Oh iya Sama-sama Aku bilang gitu Iya sih Artinya banyak yang ngeliat juga Dari Lembang ya Iya betul Jadi bukan hanya Nodi Dan Sony aja yang dikenal Aku Langsung Aduh dasar Kerisan Kerisan Mau lanjut lagi nih Oke Unit di Komsos itu Majalah tadi udah Majalah Audio visual Audio visual Audio visual yang sekarang Subscribernya makin bertambah ya Lumayan Luar biasa ya 217 ya Iya Ribu loh Iya betul 217 ribuan Itu luar biasa sekali Terus ada lagi ya itu Unit Audio Unit audio Iya Unit audio ini Banyak juga loh Umat yang gak tau Ternyata Komsos itu punya Studio rekaman Punya studio rekaman Yang sangat representatif Terus udah gitu Teknologinya juga udah canggih Ya Mikrofonnya juga udah keren banget TOPBGTPSNSKADCH Gitu Tapi kok banyak umat Yang belum mau Memakai Studionya Komsos Ya sebenarnya Kita juga sudah Banyak memberikan Apa Sosialisasi ya Tentang karya kita Gitu ya Juga memperkenalkan Studio ini Khususnya Jadi Ini studio Besar sekali ya Besar banget Kita juga berada Di dalam studio ini Kita memanfaatkan Saking besarnya Kita bisa memanfaatkan Untuk podcast ini nih Pojok podcast Istilahnya gitu ya Nah maka Nah maka Silahkan sebenarnya Kita membuka Kepada umat Mungkin kelompok-kelompok kur Atau orang-orang muda Mau membuat Semacam drama radio Drama radio Drama Manggung atau apa Bisa di Di setting disini Dibuat disini Gitu ya Memang sangat memungkinkan Gitu ya Peralatan sudah Baik Gitu ya Udah digital Jadi Kalau ada yang Mau memanfaatkan Fasilitas ini Silahkan Gitu ya Jadi Terbuka Kita mau terbuka Nah selama ini Justru Yang banyak memanfaatkan Sekolah-sekolah luar Gitu ya Betul Baru tadi maunya Tapi udah keduduan Gitu ya Mereka lebih kenal kita Gitu ya Saya juga kadang heran Kenapa Begitu ya Nah mungkin kita harus Lebih intens lagi Untuk memperkenalkan Apa yang kita miliki ini Ya Supaya juga Umat katakanlah Bisa merasa Memiliki Wah ini Kita punya komsos Kita punya studio Kita punya Sarana-sarana Yang memadai Yang bisa dimanfaatkan Untuk Apa namanya Pengembangan iman umat Ya Juga membangun Persaudaraan disini Gitu Masih pratikara kan Namanya belum berubah Sanggar pratikara Masih Masih sanggar pratikara Gitu Dari dulu Nah itu Bener nih ya Jadi sobat komsos Kalau misalnya Mau menggunakan Studio Datang lah Gitu ya Datang ke BSA Tanya dulu informasinya Lebih lanjut Boleh Lebih lengkap lagi Kayak gimana Ada tarifnya Mau langsung Ya Tarif sebenarnya Ya bagaimanapun kan Peralatan Segala macem kan Itu juga Karena duit Mau tidak mau Itu juga Membutuhkan Perawatan Dan lain sebagainya Lalu untuk operator Dan segala macem Lalu Jujur saja Di satu sisi Kami juga Punya tuntutan Dari pihak Kuskupan Jadi pihak Kuskupan Juga melihat Bahwa Komisi komunikasi Sosial ini Sesungguhnya Punya potensi Untuk Memberdayakan Dirinya sendiri Ya untuk Mandiri secara Finansial Nah kita juga Mencoba Untuk Ya Mandiri Ya tidak Tergantung Terus menerus Dari pihak Kuskupan secara Finansial Mungkin dalam Satu tahun Atau dua Hampir dua tahun Ini Kita mencoba Untuk itu Ya Puji Tuhan Bahwa Kita juga Ada kerjasama Dengan lembaga-lembaga Lain atau Biara Misalnya Katakanlah Ketika Kita punya Proyek Untuk Membuat Film Ya Dengan Satu sekolah Swasta Katolik Di Kuskupan Bandung ini Ya sebenarnya Ada 25 film Harusnya Tapi kita Baru sekitar Tujuh Tujuh film Yang baru kita Selesaikan Dari 25 Ya Karena sudah terbentur Dengan pandemi Anak-anak Tidak sekolah Karena itu Talannya anak-anak Sekolah setempat Begitu Nah jadi Yang namanya Tarif ini Sebenarnya Bukan tarif Yang Seperti di luar Profesional Sekian-sekian Kita juga Membuat perjanjian Yang sangat sederhana Intinya sih Kita mau Membantu umat Intinya Kita mau Supaya Karya Pewartaan Tetap jalan Ya bukan Pertama-tama Cari duitnya Atau cari uangnya Tetapi Sesuatu yang Sangat wajar Kalau itu juga Dihargai Jadi Hanya sebatas itu Sebenarnya Jadi pergunakan Baik-baik Fasilitas Ini yang sudah Dari keuskupan Sudah juga Ini ada Jadi Kita pun Kalau misalnya Ada satu kelompok Pak Pastor Kami hanya Ada uang segini Katanya Oh yaudah Sok Kerjakan saja Jadi kita juga Tidak sangat Harus segini Enggak Kita terbuka Asal dibicarakan Studio nya bagus loh Sobat Kongsus Nanti ya ada tournya Sebenarnya kemarin Dalam perayaan Hari Komunikasi Sosial Sudunia Yang ke-56 Bulan Mei yang lalu Kita mengadakan Open House Hari Kongsus Ya sebenarnya Mengundang orang-orang Yang untuk Mengenal Karya Kongsus Sendiri gitu ya Tapi Ya mungkin Karena masih Masa pandemi ya Jadi kurang Terlalu Apa Kurang Peminatnya mungkin ya Hanya sedikit orang Saja yang datang Nanti adanya lagi Mau Boleh Kita adakan lagi Kan sekarang Sudah mulai Melanda ya Nanti Krisan yang harus Memanage acaranya Supaya heboh Kok aku jadinya Kok aku dicodong Jadinya nih Iya Karena salah satu Karya Dari Komisi Kongsus itu sendiri Adalah Drama Radio Drama Radio Kemudian juga Renungan Renungan Oh iya Jadi betul Dari Sanggar Pratikara ini Kita Mengisi renungan juga Di Radio Republik Indonesia Atau RRI Ya setiap hari Minggu Begitu Kemudian Sebenarnya ada permintaan lagi Dari salah satu Stasiun radio Ya swasta Tapi kita belum Memenuhinya Belum siap lah Dengan Perangkatnya Dan orang-orangnya Dan SDM Semoga ini Bisa Hidup lagi nih Mudah-mudahan Mudah-mudahan Drama Radio Kangen loh Meskipun kan Kalau dulu Drama Radio Orang sangat menanti-nantikan Kalau sekarang Kayaknya drama Radio Eh tapi ada loh Orang-orang di luar sana Yang kangen banget Sama Drama Radio Pengisi suaranya juga Kangen Pernah ikut ya Saya selalu tersakiti Nggak tahu Kenapa di Drama Radio Pokoknya Drama Radio Sangat menarik Cerita-ceritanya Tentang ya Keluarga Dan lain sebagainya Itu sangat menarik sih Dan semoga sih Ini bisa dihadirkan Dan mungkin juga Perlu kemasan yang baru Begitu ya Termasuk juga mungkin Memperhitungkan Masalah durasi Yang tidak terlalu panjang Karena Kesanggupan orang Untuk mendengar Juga Ya Tidak terlalu lama juga Mungkinnya dengan Kesibukan orang sekarang Dulu kan Rata-rata Durasinya 30 menit Durasinya 30 menit Jadi mungkin Kalau bisa 10-15 menit Tapi Terus berseri Yang berserinya itu Mungkin membuat orang Tertarik Wah nanti Besok ada apa Jadi kayak drama radio pendek Bukan hanya film pendek aja Ya Semacam itu Om Langsung ditagi Aku rindu soalnya nih Gitu Oke Eh Bang Ini tadi yang Pelatihan tadi nih ya Pelatihan itu Kan tadi baru ngobrolin Tentang jurnalistik Selain itu Ada juga gak unit Maksudnya audio visual Audio visual itu Itu udah Termasuk sering ya Mengadakan pelatihan Baik yang Loring maupun yang daring Begitu online gitu Bahkan yang Terakhir itu Kita sampai Diikuti oleh sekitar 80 peserta Dan itu Dari selama 3 bulan Oh yang aku Terus menerus Iya betul Itu 3 bulan Dan itu Termasuk yang Sangat stabil Pesertanya Karena memang Ada sedikit Perjanjian Dengan pasur-pasur Tolong para pasur Apa Mengutus Teman-teman Anak muda Yang Sungguh Consen untuk Pelatihan ini Dan Responnya baik Lalu Tidak hanya Pelatihan Di situ Tetapi juga Di bagian terakhir Setelah Para peserta Mendapatkan Pelatihan Tentang membuat Skrip Gitu ya Membuat Filmnya Sendiri Kemudian Bagaimana Memanfaatkan Kamera Menggunakan Kamera Secara optimal Begitu ya Kemudian Juga Cara casting Kemudian Bagaimana Film itu Dibuat Editing Nah Akhirnya Mereka Diminta Untuk Membuat Film pendek Dari masing-masing Kelompok Kelompok Paroki Waktu itu Masing-masing Membuat Satu film pendek Kemudian Kita Lombakan Ya Kita Beri hadiah Juga Kita Hargai Juga Karya-karya Teman-teman Ini Dan Lumayan Responnya Sangat Baik Mereka Bisa Saling Mengapresiasi Juga Karya-karya Mereka Karena Kita Tampilkan Semuanya Itu yang Berarti Pelatihan Terakhir Belum ada Lagi Belum 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 ada Lagi Kedepannya Pasti Akan ada Lagi Pasti Karena Ini kan Terus Berkembang Dunia Komunikasi Juga Terus Berkembang Apalagi Kalau Misalnya Yang Saya Tahu Anak-anak Zaman Sekarang Kalau Digital Atau Misalnya Bikin Tugas Sekolah Bikin Tugas Kuliah Sekarang Mereka Udah Berupa Film Betul 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 Ini Penting Banget Pelatihan Pelatihan Kayak Gini Dan Itu Mereka Akan Membangun Komsas Paroki Ada Komsas Paroki Ada Tapi Nampaknya Belum Semua Kita Survei Terakhir Mungkin 2020-an Itu Sekitar Dua tahun Yang lalu Sudah cukup Lama Mungkin Dari 30 paroki Sekarang Yang ada Di Kuskupan Bandung Ya 80% Sudah punya Saya kira Tapi sebenarnya Wajib gak sih Harus gak Setiap Sebaik Sebenarnya Kalau Seksi-seksi Yang ada Di setiap Paroki Itu Harus Mengikuti Komisi-komisi Yang ada Di Kuskupan Jadi turunannya Misalnya Komisi komunikasi Sosial Di Kuskupan Turunannya Seksi Komsos Di paroki Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Di Kuskupan Turunannya Di paroki Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi Atau PSE Jadi Komisi-komisi Yang ada Di Kuskupan Sangat ideal Kalau Secara Turunannya Itu ada Juga Di paroki Di tingkat paroki Dengan seksi Seksinya Itu Nah Kalau yang di paroki Biasanya ngapain Aja nih Si Komsosnya Nah Ini juga Yang di paroki-paroki Sebenarnya Menghadirkan Karya-karyanya Tidak lebih Tidak jauh Dari apa yang kita Lakukan Di komisi Jadi kalau misalnya Ada audio visual Ada audio Seperti itu Sebenarnya Tapi kan mereka terbatas Untuk peralatan Dan segala macam Fasilitas memang Pasti sangat terbatas Begitu ya Tidak seperti yang kita Memiliki di tingkat Kuskupan Atau komisi Begitu Tetapi sekarang ini San Dengan Dengan HP aja Bisa bikin film kok Iya betul Ya rekaman Audio juga bagus kok Gitu ya Jadi Sebenarnya Tidak ada alasan Untuk tidak berkarya Wah kami gak punya Fasilitas ini itu Seperti di komisi Misalnya Enggak Ya pakai HP Sekarang orang Sudah bisa rekaman Dengan baik Bikin film bagus kok Hanya memanfaatkan HP Maka kita juga pernah Mengadakan pelatihan Memanfaatkan HP Untuk membuat film Dan segala macam Seperti itu Tapi boleh gak Dari konsos paroki Misalnya nih Pengen bikin kayak Audionya gitu Terus bekerja sama Dengan Oh boleh Menggunakan Studio yang ada disini Boleh Sangat boleh Pernah ada yang begitu Ngamu Atau ah gak punya studio Yaudah tapi gak kepikiran Bahwa Oh iya saya bisa datang Ke BSA kan Gitu Karena komisi konsos Kan punya studio Iya Boleh Boleh Pernah ada yang begitu Ngamu Atau belum pernah Saya lupa Rasanya belum ya Kalau yang seperti itu Tapi boleh ya Boleh Jadi kan memang Ini ada fasilitas juga Jadi dipergunakan lah Boleh Yang penting dikomunikasikan Gitu ya Jadwalnya dan segala macam Ya karena Disini juga kan ada Pihak lain yang memanfaatkan Studio ini Dan setiap komisi itu Kan punya volunteer ya Mau ya Iya Gitu Punya volunteer Di kom sos sendiri Kalau anak-anak mudanya OMK nya pengen bergabung Jadi volunteer di kom sos Bisa gak Salah satunya itu yang baru Saya Wajah baru Seger gitu Ketika Yang lainnya bukan berarti Gak seger ya Betul Ketika saya masuk ke Kom sos ini Sebenarnya saya punya harapan Kom sos juga Dalam arti tertentu Menjadi Base campnya Orang-orang muda Gitu Ditambah dengan Dan sekarang Sekarang banyak Banyak mahasiswa Anak-anak muda Orang-orang muda Yang kuliah di Bidang-bidang komunikasi Dan semacamnya Tentu ini akan sangat Mendukung karya kita di Komsos Begitu Ya Kalau dilihat Secara umum sih Banyak yang Sudah terlibat Selama ini Kurang lebih Sudah Hampir 7 tahun Saya disini Di komisi Komsos Bandung Dan banyak Yang terlibat Orang-orang mudanya Jadi kita Tidak terlalu kesulitan Misalnya kita Ada punya proyek Apa dan segala macam Kita memanggil Teman-teman kita Orang muda Untuk terlibat Dan yang Sudah bisa pegang Kamera Dalam arti Mengoperasikan kamera Juga lumayan Sebenarnya Saya senang Jadi silahkan Orang-orang muda Datang kesini Ngumpul disini Berbagi cerita Ataupun berbagi karya Dengan senang hati Kita akan Menerima Karena kan yang Kayak kemarin Mengikuti Pelatihan audio visual 80 orang Anak muda Yang ikut Itu bisa Yuk Gabung Kita berkembang Bersama-sama Pastinya Bisa mengembangkan Komisi Komsos Komsos Paroki Mengembangkan Gerija juga Dan potensi Menggali potensi Mereka sendiri Semoga nih Sobat-sobat Komsos juga Kalau misalnya Ada Komsos punya acara Ada Ajakan Jangan malu-malu Untuk ikutan Apalagi sekarang kan Mudah-mudahan Covid Sudah Semakin jauh Jadi sudah Radar-radar Ayo kita Gabung lagi Kita berkarya lagi Kita aktif Kembali Dan Semoga Karya-karya Komsos Terus berkembang Ya Mo Ditunggu dengan Karya-karya yang lainnya Yang mengejutkan Salah satunya tadi Film Layar Lebar Yang akan Nanti Ada Nah untuk Terakhir harapan Yang ingin disampaikan Harapan Harapan Harapannya sih Komisi Komsos Kesekupan Bandung Ini bisa Menjawab Tantangan Umat Tentang Bagaimana Kita Memanfaatkan Seluruh Media sosial Yang trend Di masyarakat Atau di Umat Di kalangan umat Dimana kita Bisa mengisi Dengan konten-konten Yang sungguh Bisa Membawa umat Kepada suatu Pembaharuan Atau perubahan Juga Wawasannya juga Semakin luas Sebagai orang katolik Nah kita juga Dengan konten-konten Baik yang Dihadirkan di Bisik Ataupun yang Di rumah noni Khususnya Kita juga Mengundang Tokoh-tokoh Yang lintas iman Nah harapannya Sesuai dengan Fokus Pastoral 2023 Tentang kebangsaan Kita juga Mau Membawa umat Kepada kesadaran ini Jadi umat kita Sebagai orang katolik Semakin terbuka Jangan Ngeram diri Istilahnya ya Sembunyi gitu ya Jangan takut Untuk terbuka Kepada Orang-orang yang ada Di sekitar kita Dalam kehidupan Bermasyarakat Kita harus Mensosialisasikan diri Kita punya peran Yang baik kok Dalam masyarakat Kita bisa memberikan Sumbangsi yang Positif kepada Kehidupan masyarakat Kehidupan bersama Yang lebih baik Begitu Nah mudah-mudahan Ini menjadi Sarana yang baik Untuk mengajak Mewartakan Ya seruan-seruan Positif ini Siap Kalau gitu Semoga Bisa dimanfaatkan Dengan sebaik-baiknya Amin Ya Oke Romo Nono Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih sudah hadir Di studionya Sendiri Selama ini hanya Memperhatikan yang lain Selama ini hanya Memperhatikan yang lain Eh Yang punya konsosnya Datang Sekarang Oke mau kita pamit ya Sama Sobat Komsos Dan Sobat Komsos Terima kasih ya Sudah nonton episode BISIK kali ini Kita ketemu lagi Di episode BISIK selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax